Rapat Paripurna Penetapan Usulan Gubernur Riau Sisa Masa Jabatan tahun 2014-2019 Rapat digelar berlangsung singkat Dihadiri 39 dari 53 anggota Dewan Unsur Forkominda, SKPD terkait Dan jajaran pemerintah Provinsi Riau Bertempat di gedung DPRD Provinsi Riau Rapat diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden No. 49 Garing P Tahun 2016 dan Surat Penetapan dari Sekretaris Negara No. B Garis Datar 432 Kemen Setnek Garing D Garis Datar 3 Garing AM Garing 00.01 Garing 04 Garing 2016 Tanggal 26 April 2016 Dalam surat keputusan tersebut Menyatakan dengan jelas Sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Telah menetapkan dan memberhentikan Haji Anas Makmun sebagai Gubernur Periode 2014-2019 Selanjutnya dengan pengangkatan Insinyur Haji Arsyak Yuliandi Rahman Dari Wakil Gubernur menjadi Gubernur Definitif Hingga masa berakhirnya Jabatan Gubernur Periode 2014-2019 mendatang Penandatanganan surat keputusan Usulan Penetapan Gubernur Disaksikan langsung PLT Gubernur Riau Dihadapan seluruh anggota Dewan Dan seluruh undangan yang hadir Sedangkan untuk proses pelantikan dirinya Hal tersebut merupakan domain Dan kewenangan Mendagri Seraya meninggalkan ruang rapat DAPT Provinsi Riau Sudah berada di tempat hidup ini Pemimpinan Dewan dan anggota Dan melakui proses Mekanisme SSB Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Ya tinggal Diteruskan ke DAPT Agri Kapan rencananya untuk Jawabannya Diteruskan Kita tidak tahu itu Ganta domainnya DAPT Agri dengan Siknek Tim Ceria TV Bekan baru Dan ini saya masih nunggu juga Ini dari kawan-kawan Terima kasih telah menonton